Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tanganku ini ada handphone OPPO dengan kasus lupa akun Google-nya atau terkunci FRP-nya untuk serinya ini adalah OPPO Find X5 Pro kita akan coba untuk unlock akun Google pada handphone OPPO ini namun sebelumnya harus kita hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet silakan bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian kita kembali ke halaman awal handphone ini untuk langsung mencari celah bypass akun Google-nya pada halaman pilih bahasa di pojok kanan atas ada logo aksesibilitas kita pilih logo tersebut kemudian kita aktifkan aksesibilitasnya sampai muncul tiga opsi di bagian bawahnya di sini kita pilih opsi yang tengah dengan keterangan Anda juga bisa mengaktifkan pilih untuk berbicara kemudian di bawahnya ada tulisan warna hijau ketuk agar hidup kita langsung pilih saja di bagian tulisan ketuk agar hidup sampai masuk ke halaman selamat datang di talkback kemudian kita tunggu sebentar ini dia selanjutnya di halaman selamat datang di talkback ini kita akan gambarkan huruf L terbalik atau letter L terbalik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas sampai muncul notifikasi seperti ini izinkan Android Accessibility Suite merekam audio di sini langsung saja kita pilih saat aplikasi digunakan kita bisa ketuk dua kali pada opsi tersebut sampai muncul notifikasi menggunakan perintah suara untuk mengontrol talkback selanjutnya di pojok kanan bawah ini ada menu gunakan perintah suara kemudian nanti kita akan mengucapkan dua perintah suara untuk yang pertama adalah Google Assistant jadi kita ucapkan perintah suara Google Assistant dan yang kedua adalah Open YouTube yang pertama adalah bilang atau ngomong Google Assistant dan yang kedua adalah ngomong Open YouTube lanjut kita akan coba sekarang kita ketuk dua kali di bagian gunakan perintah suara untuk memulainya Google Assistant Open YouTube Open YouTube dan bisa kita lihat aplikasi YouTube sudah berhasil kita jalankan menggunakan perintah suara setelah aplikasi YouTube nya berhasil kita jalankan kita bisa menekan kedua tombol volume secara bersamaan sampai muncul notifikasi aktifkan pintasan talkback kemudian kita pilih aktifkan kita ketuk dua kali kita ulangi lagi untuk menekan kedua tombol volume dan menonaktifkan fitur talkback nya tekan dan tahan kedua tombol volume kembali sampai muncul notifikasi tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan kemudian kita pilih logo orang di pojok kanan atas aplikasi YouTube nya masuk ke menu setelan masuk ke menu tentang dan masuk ke persyaratan layanan YouTube sampai kita masuk ke browser bawaan Oppo ini kita pilih izinkan saja dan selanjutnya di kolom address bar nya kita akan mengakses blog magelangflasher kita coba untuk menghapus dulu isi desbarnya dan kita ganti dengan alamat url blog magelangflasher yaitu www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com jangan sampai salah ketik sebentar nanti kita akan zoom ya biar jelas jadi seperti ini www.magelangflasher.com jangan sampai salah ketik bisa teman-teman pause dulu videonya agar tidak salah mengetik alamat blog magelangflasher kalau sudah kita ketikkan alamat blog nya langsung kita pilih menu pencarian di keyboard nya dan kita tunggu sampai blog magelangflasher terbuka seperti ini kemudian kita pilih menu garis 3 di pojok kiri atas kemudian kita pilih menu bypass FRP yang paling bawah muncul iklan kita klik X saja di pojok kanan atas sampai masuk ke halaman bypass FRP Google pada blog magelangflasher kita bisa scroll ke bawah sedikit kemudian di bagian spesial shortcut Android kita perhatikan pada menu yang kedua di situ ada open setting menu kita bisa pilih open setting menu sampai muncul notifikasi seperti ini kemudian langsung kita pilih menu buka sampai masuk ke menu pengaturan dari handphone ini selanjutnya kita bisa scroll ke bawah kemudian kita masuk ke pengaturan sistem kemudian masuk ke bagian cadangkan dan reset kemudian kita pilih reset ponsel sampai masuk ke halaman reset ponsel kita pilih hapus semua data dan muncul dua opsi ini jadi ada hapus data hapus profil esim dan hapus data namun pertahankan profil esim tergantung teman-teman sudah melakukan injek nomor esim atau belum pada handphone ini jika teman-teman belum mengisi nomor esim silahkan pilih menu yang atas saja yaitu hapus data dan hapus profil esim namun jika teman-teman sudah menggunakan nomor esim maka silahkan pilih opsi yang bawah hapus data namun pertahankan profil esim kebetulan di sini aku belum menggunakan esim jadi aku memilih hapus data dan hapus profil esim selanjutnya handphone akan otomatis restart kemudian menyala lagi pada tampilan logo Oppo kita tunggu sebentar ini masih loading ya kita tunggu sampai muncul tampilan logo Oppo di layarnya kemudian kita bisa letakkan handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jadi inti untuk bypass FRP akun Google pada handphone Oppo adalah melakukan riset ke pengaturan pabrik tapi melalui menu pengaturan dari dalam handphone ini tidak bisa menggunakan recovery mode jadi kita harus melakukan riset ponsel manual melalui menu pengaturan dari handphone ini jadi langkah yang kita tempuh dari awal tadi adalah bagaimana cara kita bypass masuk ke pengaturan handphone ini kemudian melakukan riset ponsel atau riset ke pengaturan pabrik melalui menu pengaturan silahkan teman-teman bisa cari celah bypassnya dari manapun yang jelas kita bisa membuka menu pengaturan dari handphone ini dan yang paling mudah yang sudah kita praktekan berkali-kali di channel ini untuk masuk ke menu pengaturan pada versi keamanan terbaru handphone Oppo adalah melalui menu perintah suara kecuali jika teman-teman mempunyai tool tertentu silahkan tidak perlu melakukan proses step yang rumit seperti ini tinggal colok saja handphone ke komputer kemudian jalankan tool bypassnya tapi bagi teman-teman yang tidak memiliki tool berbayar atau bahkan tidak punya komputer cara ini cukup efektif karena untuk metode bypass akun Google atau FRP Google menggunakan langkah seperti ini sangat efektif dan minim risiko kebetulan untuk Oppo dengan versi keamanan terbaru masih bisa kita bypass akun Googlenya tanpa menggunakan komputer hanya perlu perintah suara saja walaupun langkahnya cukup lama dan rumit namun sangat-sangat mudah dan sangat murah metode ini juga bisa teman-teman gunakan pada semua seri Oppo dengan versi keamanan terbaru Oppo dengan seri yang paling baru sekalipun jika mengalami kasus terkunci akun Google atau FRP Google-nya masih bisa kita gunakan metode tersebut untuk membaipas akun Googlenya hanya untuk seri Vivo saja langkah yang bisa kita terapkan dengan urutan seperti yang kita lakukan tadi untuk seri handphone lain mungkin hampir sama langkahnya hanya berbeda di bagian tertentu saja dan ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang di tampilan Hello Screen maka langsung kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa langsung Indonesia kemudian wilayah juga langsung Indonesia kemudian kita pilih berikutnya dan bisa kita lewati halaman sambungkan dengan Wi-Fi kita pilih menu lewati di sebelah kanan atas karena akun Google sudah kita bypass jadi kita bisa melakukan setup handphone ini secara offline tidak menggunakan jaringan internet untuk bagian yang tidak penting pada saat proses setupnya bisa kita lewati saja kemudian selamat datang di ColorOS dan handphone sudah masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass sekarang sudah kosong akun Google nya kita bisa login atau membuat baru lagi email Google nya atau akun Google nya menggunakan aplikasi Google Play Store dan ini adalah OPPO Find X5 Pro dengan versi Android 12 versi ColorOS 12.1 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota